Dari posisi yang mau di ini Di update yang kita laporin Saya transfer Termin 3 Ini 25% 322.250.000 ya Mama mau punya rumah di Indonesia Buat hasil Berenangnya sama siapa? Mama, Papa Welcome back Oke guys Di video kali ini Sesuai permintaan teman-teman Aku mau kasih update Tentang gimana pembangunan rumah Mama Haseng di Indonesia Dan kapan Mama Haseng ke Indonesia lagi Sekarang Aku mau buka link meetingnya dulu Kita mau meeting sama arsitek Yang membangun rumah ya Kontraktornya gitu loh Jadi meeting kali ini Kita tuh mau evaluasi Gimana proses pembangunannya Mau bertukar kabar Karena Mama Haseng sudah ditagi lagi pun Untuk bayar Termin ketiga Jadi pembayaran Terminnya itu Kalau gak salah 5 kali Termin ya Oke jadi aku coba Lihat di rewayat pembayaran aku Invoice-nya Invoice Oke Ini invoice yang ketiga 25% Dari total RAB awal ya Jadi RAB atau rancangan Anggaran biaya Itu bisa Berubah sesuai pekerjaan Tambah kurang Tapi biasanya berubahnya tuh Gak yang terlalu banyak Tergantung kita mau perubahan apa sih Selama pembangunan Oke 8 Februari 30% Oh jadi pertama 30 25 25 Kan jadinya tuh 55 Tambah 25 70 80 Terus Abis itu Kalau gak salah 15% Baru terakhir 5% Mas mau Serah terima kunci Jadi aku udah di tagihini 25% Kemarin tanggal 17 April Tapi aku minta bayar Abis Idul Fitri aja Karena Memang pekerjaannya Lagi di stop Selama Kurang lebih 10 sampai 14 hari Karena Pekerjaannya pada Pulang kampung Libur Idul Fitri Dan kita juga Aku sama suami Diskusi Gak apa-apa Kalau mereka Nggak ambil libur Karena mereka Nggak libur ya Setiap hari Mereka kerja Senin sampai Minggu Berapa Mama Asia 25% Nanti Aku kasih tau Sekarang kita Mau meeting dulu Tunggu dulu Pak Kameranya Ya Waalaikumsalam Mohon maaf Langir batin ya Pak Gimana Pak Kabarnya Ya Baik Alhamdulillah Cuman ya Malah lagi musim Pergantian ya Disini Jadi cuacanya Ntar anget Ntar dingin lagi Jadi belum musim panas Biasalah banyak hujan Segala macem Eh ya kita Pokoknya kan Kita setiap 3 bulan Ganti musim Ya begitu terus Tapi bedanya Mungkin disini Kayaknya lebih dingin ya Untuk Hujannya tuh Misalnya di Indonesia Walaupun hujan Nggak dingin-dingin banget Disini bisa 5 derajat 6 derajat Kondisi hujan Gitu basah Iya makanya Tapi ya Oke sih Disini Baik-baik aja Gimana Pak Project Pak Alhamdulillah Kayaknya Kalau kontrak Sampai Oktober Sampai 13 Desember Ah 13 Desember Pede banget Saya ngomong ke orang-orang Di Oktober Oktober aja Ah 13 Desember Oktober kan Target kita Target kita Oh 300 hari 16 Februari 2023 Sampai 13 Desember Oh Oke Ya Terus gimana Kalau aktual Sama pengerjaannya Kalau aktualnya sih Dari Probes Naik Naik Probes juga naik Senyalnya jelek Pak Saya baru ada meeting Sama yang interiornya itu Pitchingnya Tanggal 1 Mei Berarti sekitar Minggu depan ya Hari Apa tuh Belum mulai berarti Baru mulai Ya baru mulai Pitching Design Karena saya Mau tau juga kan Style-nya dia Kayak gimana gitu Sama mau diskusi juga Mas suami Terus Baru itu sih Agak lama ya Berarti Kira-kira 1 bulan ya Kalau untuk design Bisa lebih ya Entah sih sebenarnya Kalau yang mau dikejar Yang berarti kamar mandi dulu Kita kan mau film Kamar mandi dulu Kosok dinding Lantai kamar mandi dulu Baru Lantai ruangan Tapi ke itu sih Pemilihannya Tapi Itu tadi yang di Sorry Yang di Brosurnya itu Semua harganya sama Atau beda-beda Sesuai yang di Kan kita kan udah ada budgeting ya Beda-beda Makanya kalau emang Yang ibu mau pilih Nanti bisa Kalau ini mungkin Bisa ibu pilih Dores ya Karena bedanya juga Terjauh Beda Berapa Bedanya gak nyampe 60 ribu Permeternya Dari setiap Jenis Itemnya Ya itu nanti Saya mau Coba hari Nanti sih Ngebedain Yang Yang kita mau Kejam sama mandi Yang gini Yang mau Bisa Kalau yang Kemar mandi utama Kebanyakan Banyak Kustom dari ibu Jadi Buat yang dulu Pet up Bukanku 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 Yang kemar mandi utama Jadi mungkin kemar mandi utama Setelah Item selesai Itu udah Cuma udah ada Kalau untuk Kamar mandi Untuk Terang Suma udah ada 15 15 Terus kalau udah penyerahan kunci Baru 5% ya Yang kelunasan ya Oke Berarti Kenapa pak Terus Selanjutkan Masa pemeliharaan Masa pemeliharaan Itu apa yang 6 bulan itu ya 6 bulan Masa garansi Terus Mau mulai Ini lagi Kemarin katanya maksimal Tanggal 1 Mei ya pak Mulai jalan lagi Karena ini tanggal 1 Untuk mulai benar-benar aktifnya Mungkin Mulai-mulai Tanggal 2 Mungkin Tentu 2 orang Juga belum tentu Di calling juga Calling juga Masih pada di kampung Tapi pada baliknya Apa yang kerja Memang Semua Itu sih Kalau temanku Biasanya Minimal itu Seminggulan Di sana Setelah lebaran Biasanya Ada juga Yang beberapa Sudah nggak apa-apa 3 hari Juga cukup Dari Tanggur Bisa Nggak apa-apa Cuma Belum ada Jadi Belum ada Yang kabarnya Biasanya Ada Tapi kalau Kayak gitu Kalau boleh tahu Mereka pakai kontrak Juga nggak sih pak Apa Nggak ada Tanah tahan kontrak Tidak Emang Mereka itu Istilahnya Amat kita Emang udah Bukan 1-2 projek Aja sih bu Iya kan Semua tenaga Yang kita pakai Itu udah pilihan Udah pilihan Ada juga Projek yang udah Kita jalanin Kita juga Menilai Semuanya udah pilihan Ini kan yang kemarin Invoice-nya Saya coba lihat Dari 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 Taktir Yang kita laporin Di Group Atau apa Enggak sih Saya Ya kita Percaya Dan Puas aja Selama ini Gitu kan Nanti juga kita cek Sesekali Mungkin Ini Ini Mau ke Indonesia lagi Ya kalau Bapak udah kasih Lampu hijau Saya bisa Booking tiket Kira-kira Bulan 7 Kita Sampai Di Pasal 80 Yang di atas Ya saya sih Mau pindahnya Pas Eh Mau ke Indonesia Pas rumahnya Udah bisa Beberapa minggu Seminggu Atau dua minggu Sebelum serah terima kunci Lah Mungkin Di bulan 8 105 lah Bulan 8 Bulan 8 Bulan 8nya Ibu Bulan 8 Akhir Sepuluhnya Saya kejar Bulan 10 Awalnya Saya kejar Ya Sekarang Mei Akhir Mei Mei Ya kan Awal-awal kerja Ya 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 Yang berarti Yang sebelumnya Juli Juli Agustus Kan Pertuan lagi Kita September Kita September Sudah 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 Pembangunan Finishing Berapa Persen Saya Bisa Dikasih Tahu Kapan Ininya Soalnya Kalau Saya Booking Tiket Itu Semakin Lama Saya Booking Tiket Sebelum Berangkat Itu Semakin Kesempatan Untuk Dapat Lebih Murah Tiket Nya Gitu So Kalau Dadakan Banget Kayak Dua Minggu Sebelum Atau Sebulan Sebelumnya Yang Saya Hubung Kontraktor Kemarin Dia Bilang Memang Sengaja Itu Kolam Harus Dikosong Lima Bulan Berapa Bulan Sampai Mau Finishing Dia Bilang Biar Air Ngendap Kebocor Atau Apalah Gitu Dia Bilang Apalah Kalau Mau Keluarga Nanti Gimana Keluarga Karena Kita Bukan Kita Kan Kalau Setelah Gitu Kompleks Terjahat Nanti Kita Gimana Nanti Gue Lihat Saja Jadi Keluarga Jadi Hasil Keluarga Berarti Pak Hari Ini Yang Saya Transport Termin Tiga Ini 25% 322 250 Ya Sesuai Yang Di Invoice Ini Nanti Pekerjaan Tambah Kurang Terakhir Kan Pas Yang Di 5% Itu Ya Serah Terima Kunci Hai Bun Sorry Ya Baru Lanjut Lagi Sekarang Sekarang Udah Jam 8 Malem Tadi Aku Pas Meeting Jam 12 Siang Terus Aku Lanjut Ke Dokter Ada Checkup Terus Aku Lanjut Ke Supermarket Lanjut Jemput Anak Lanjut Masak Buat Anak Sama Suami Coba Buat Aku Lanjut Cek Kerjaan Yang lain Juga Dan Sekarang Baru Aku Terus In Lagi Videonya Ya Bibir Aku Sampai Udah Abis Lipstick Karena Tadi Mas Baru Bikin Video Baru Segar Abis Mandi Abis Makeup Masih Lumayan Agak Pagi Gitu Dan Ini Aku Lagi Lihat Video Yang Dari Suami Lagi Kecanduan Main PS Terus Ya Tadi Aku Udah Sedikit Sharing Untuk Gimana Progres Di Indonesia Sama Tim Pemborong Sama Tim Kontraktor Abis Itu Aku Juga Cek Ada Beberapa Video Juga Dari Tim Aku Dari Manager Aku Yang Aku Minta Dia Sama Abitua Untuk Survei Ke Lokasi Ke Lokasi Rumah Terus Ini Aku Review Aja Beberapa Ya Ini Filenya Cuman Ada Tiga Tapi Kayaknya Masih Harus Ada Lagi Cuma Belum Ke Upload Jadi Aku Cek Di Google Drive Jadi Nanti Bakal Aku Satuin Dan Tadi Hasil Dari Meeting Aku Biasanya Memang Aku Meeting Gini Kalau Mereka Udah Minta Setoran Lagi Udah Minta Uang Lagi Buat Dibangun Jadi Kontrak Aku Sampai Tanggal 12 Desember Kalau Nggak Salah Tapi Target Mereka Di Oktober Atau Mungkin Bisa Di Pertengahan September Cuman Finishing Itu Tahap Yang Paling Terakhir Dan Lumayan Lama Cuman Tadi Si Bapak Koordinator Udah Bilang Untuk Aku Mulai Bisa Pilih Pilih Motif Untuk Apa Granit Karena Aku Pake Lantainya Granit Untuk Lantai Dasar Yang Biasa Lantai Biasa Maksudnya Terus Lantai Kamar Mandi Terus Tembok Kamar Mandi Segala Macem Aku Diminta Pilih Dikasih Juga Katalog Tapi Aku Masih Harus Make Time Berdua Suami Sama Kalau Misal Aku Jadi Pake Desa Desain Interior Nanti Aku Baru Meeting Tanggal 1 May Untuk Pitching Aku Juga Masih Harus Cari Referensi Desain Yang Aku Mau Kayak Gimana Untuk Interior Dan Targetnya Di Bulan Mei Ini Dua Minggu Atau Seminggu Gitu Bakalan Pasang Atap Alhamdulillah Terus Ya Tadi Yang Aku Transfer Uangnya Rp3222.250.000 Itu 25% Dari Total Kontrak Belum Termasuk Biaya Tambah Kurang Dan Juga Ada Biaya Kolam Renang Aku Minta Memang Pake Kolam Renang Biar Hasyah Soap Papaya Bisa Main Air Wapun Aku Gak Bisa Renang Guys Ya Siapa Tau Aja Nanti Aku Bisa Renang Apa What Like You Understand What I'm Talking Jadi Ya Siapa Tau Aja Nanti Aku Lanjut Les Renang Lagi Bareng Hasyah Biar kita Main Air Bareng Bareng Kolam Renang Itu Budgetnya Sekitar 105 Juta Untuk Ukuran 2 2 Setengah Kali 6 Meter Ya 2 Setengah Kali 6 Meter Memang Menurut aku Lumayan Mahal Tapi Yaudah Biar Nyaman Ketika Kita pulang Ke Indonesia Apalagi Ya Bun Ya Jadi Untuk Budget Keseluruhan Pembangunannya Itu Sekitar 1,4 Miliar Di Di Luar Harga Tanah Ya Di Luar Perizinan Sama Di Luar Desain Interior Dan Juga Furniture Makanya Dari Sekarang Masih Tetap Harus Rajin Semangat Untuk Cari Uang Biar Bisa Gisi Rumah Jadi Ya Alhamdulillah Cuman Harus Aku harus Hati-hati Juga Antara Semangat Cari Uang Dan Juga Make Balance Untuk Liri Aku Biar Tidak Terlalu Kecapean Gitu Karena Memang Itulah Challenge Kita Kalau Misalnya Kita Ibu rumah tangga Juga Usaha Juga Cari Uang Juga Berkarya Juga Kerjain Semuanya Sendiri Ya Teman Teman Tau Gimana Kesarian Aku Insyaallah Sekitar Mungkin Akhir September Atau Oktober Aku Ke Indonesia Lagi Tapi Aku Mau Pastikan Dulu Juga Dengan Renovasi Rumah Yang Ini Karena Kita Masih Tunggu Kabar Juga Sama Tim Apa Ya Kontraktor Yang Disini Karena Kita Mau Bongkar Ini Ruang Tamu Sama Bikin Dapur Baru Jadi Aku Pengen Sebenarnya Waktunya Disamain Ketika Kita Bangun Disini Aku Mau Ke Indonesia Dan Pengennya Juga Papa Hasyah Bisa Ikutan Nyusul Ke Indonesia Tapi Dia Bilang Kalau Misalkun Dia Nyusul Dia Maunya Di Tengah Tengah Trip Aku Jadi Enggak Bisa Bareng Karena Dia Mau Nungguin Orang Yang Renov Disini Sekitar 4-5 Minggu Untuk Renov Dan Kalau Misalnya Dia Juga Enggak Mau Pulang Bareng Amah Aku Jadi Pengen Di Tengah Tengah Matrip Kalau Memang Aku Bakalan 2-3 Bulan Di Indonesia Tapi Aku Masih Nunggu Persetujuan Suami Karena Dia Bilang Kalau Misalnya Dia Di 2 Minggu Terakhir Kalau Aku Stay Sampai 3 Bulan Menurut Dia 2 Bulan Setengah Tanpa Anak Dan Istri Terlalu Lama Dia Nggak Mau Nunggu Selama Itu Jadi Dia Maunya Nunggu Sekitar 4-5 Minggu Aku Di Indonesia Terus Dia Nyusul Abis Itu Kita Juga Mau Holiday Ke Bali Karena Aku Suka Banget Sama Bali Kayak Gitu Si Bu Plannya Insyaallah Kita Lihat Aja Sekarang Dimana Progresnya Mudah Mudah Semua Selesai Dengan Tepat Waktu Dengan Tidak Ada Halangan Merintang Tadi Dia Dibilang Merintang Melintang Tadi Dia Dibilang Kalau Dari Tim Inti Internal Itu Tidak Ada Halangan Tapi Ya Biasa Halangannya Dari Lingkungan Sekitar Tapi Mudah Mudah Aku Bisa Diterima Dengan Hangat Di Lingkungan Rumah Yang Baru Di Indonesia Hasyah Gitu Teman Teman So Thanks For Watching And I See you guys In my next Video I See you guys In my next Video Hei Hasyah Sini Gimana Ngomongnya I See you guys Eh Gini Hasyah 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 Mama Mau Punya rumah Di Indonesia Buat Hasyah Swamon Iya Ada kolom Renang Hasyah Mau Di Indonesia Berenang Iya Iya Berenangnya Sama siapa Mama Papa Sama Mama Papa Terus Sama siapa Lagi Hasyah Terus Habitua Boleh Nggak Berenang Terus Eh Kita Pakai Perik Dulu Yuk Bece Mar Ini 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 Mama Ini Ini Eh Syah Kalau Mama Punya Kalau Merenang Di Indonesia Syah Mau Berenang Mainnya Sama Siapa Berenang Mama Api Cua Papa Emang Asya Bisa Berenang Gimana Kalau Berenang Gimana Tangannya Kalau Berenang 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 Mama Pakai iPad iPad Eh Tunggu dulu Kita pakai Perik dulu Yuk Iya Mama Pakai Perik Sebentar Ya Isu Mama Jadi Seperti biasa Sehari Dua Kali Juga Hasyah Pakai Isu Mama Yaudah Mama Dulu It's Okay Ayo 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 Hasyah Hasyah Tue Dikira Perikir 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 Nanti Mama Boleh Kasih Ini Snoop Ya Mama Udah Loh Sekarang Asya Yuk Iya Loh Asya Of Ya Kom Of Mama Dun Asya Dur Ya Mak Ya Smo Terprikir Nih Encer Mama Dun Yaudah Makanya Nid Lishan Ayo Ayo Asya Asya Iver Beliau Pas Snoopy Nih Iyau Ya Bak Snoopy Beliau Iyuh Ayo Ya ambil Papa bapaknya ini ditaruhin stikernya cepetan dong ya Oh mau nyupi Pak Mama oke bun sekian dulu ya videonya jadi khasnya emang agak drama kalau dia ditetesin matanya dan ah nanti kalau udah mulai lebih lengkap rumahnya aku bakalan update lagi kali ya Insyaallah ya so thanks for watching I see you guys in my next video selamat menikmati hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati